Event Job Fair Batam 2022 yang dilaksanakan di Senager Batam untuk sementara dihentikan pasca terjadi insiden puluhan pencakar bertumbangan pingsan. Event tersebut dihentikan sementara sesuai instruksi Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Ribuan para pencari kerja mendatangi Job Fair Batam 2022 di SP Plaza. Bukannya berhasil mencari kerja para pencakar malah berdesak-desakan hingga berakhir rusuh. Akibatnya banyak para pencari kerja yang terjatuh dan terinjak-injak saat berdesakan masuk ke lokasi Job Fair Batam. Gerjuan juga karena terjadi saling dorong di pintu masuk. Kondisi ini makin diperparah dengan cuaca yang sangat panas. Pencari kerja yang pingsan mayoritas wanita. Hal ini karena pintu masuk yang disediakan panitia tidak mampu menampung pengunjung yang jumlahnya ribuan orang. Wali Kota Batam yang melihat langsung di lokasi Job Fair Batam ini mengatakan situasi bisa terkendali dan pencari kerja yang pingsan langsung dievakuasi. Job Fair Batam tersebut dibuka selama tiga hari dan diikuti 32 perusahaan, baik perusahaan elektronik dan juga perusahaan galangan kapak. Target perekrutan tenaga kerja mencapai 1.900 orang. Dari saya lihat dari volume peserta pencari kerja pencaker ini cukup banyak sekali. Ini berarti orang sangat butuh ini. Tadi saya sampaikan Pak Gadis, kan dibuka 7.89. Nanti kalau ini tiga hari nanti evaluasi, kalau perlu buka nanti akhir-akhir kita buka lagi. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, panitia akhirnya menghentikan event dan memubarkan para pencari kerja. Dari Batam, Kusti Inusa, Ainyus, melaporkan.